Intro Sederalon jumlah warga yang mengurus surat keterangan kependudukan sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk atau KTP di kota Subulusalam naik signifikan Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat pun disesaki warga yang antri menunggu giliran Warga mengaku mengurus surat keterangan kependudukan karena belum mengantongi KTP elektronik Selain itu, kegiatan pilkada di daerah itu menjadi alasan utama lainnya Ini rata-rata per hari sampai berapa? Per hari dari 100 Membludak ini kapan? Sejak kapan? Sebelum puasa Sebelum puasa Sebelum puasa Sebelum puasa Sebelum puasa Sebelum puasa sudah bulan-bulan sudah? Sampai sekarang Untuk ketersediaan KTP elektronik belakonnya memang kosong atau bagaimana? Kalau sekarang untuk pesan KTP elektronik belakon ada Kalau kita upayakan sekarang untuk mengurus surat Kalau untuk KTP ya memang ada apa kita semua Cuma sekarang jumlah suket karena pemilih pemula Pemilih pemula Jadi pemilih pemula itu sampai diperkirakan berapa persen? Pemilih pemula jumlah suket ada 30% Dari jumlah suket yang dikeluarkan Ada sekitar 4.000 pemegang suket Sesuai dengan data yang kami terima dari desidok pencapil Apakah mereka ini nanti bisa menggunakan hak pilihnya di pilkada atau di hari pencoblos? Bisa, bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang nanti kertas suara tersedia Jumlah DPT kita berapa? 40.970, sekian 78 48 ya 48 Ada enggak penambahan surat suara? Sampai detik ini surat suara tidak ada penambahan Itu bagaimana? Ya, beberapa hari yang lalu ada wajanah Ada penambahan karena dapat koordinasi dengan pemerintah daerah Karena pemerintah daerah mengatakan ada pengurusan suket sekitar 6.000 Namun secara aturan tidak dibolehkan untuk kita mencetak ulang Kertas suara tersebut Surat cadangan? Ya Dari jumlah DPT Dari jumlah DPT tambah 2,5% itulah yang tersedia surat suara Jika yang jelasnya sampai sekarang kami secara resmi tidak ada menerima hanya Batu kabar rapat koordinasi dengan pemerintah itu yang diwakil oleh salah satu komisioner Itu diperkirakan 6.000 kata pas Kalau antisipasinya untuk pemilih menggunakan suket atau KPI, KTP Apabila di salah satu TPS itu Ya, habislah kita katakan kata suara Maka kita dapat memilih di TPS lain Tetangga TPS Namun tetap dalam satu desa Artinya pemegang suket hanya diperkenalkan menggunakan hak pilihnya ke TPS terdekat? Ya, dari jam 13 sampai jam 14 Jika sudah habis, wajib ditutup? Sudah habis ditutup oleh penyenggara dan nanti kita arahkan ke TPS lain Apabila TPS lain masih ada kertas suara tersedia Menurut petugas Syederalun, peningkatan sudah terjadi sejak sebelum bulan puasa Dengan jumlah surat yang dikeluarkan sudah mencapai 4.600 lembar lebih Sementara itu, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Subulu Salam Menyatakan semua pemegang surat keterangan kependudukan Bisa menggunakan hak pilihnya selama kertas suara tersedia di TPS Dari Subulu Salam, Khalidin, Serambion TV Terima kasih Terima kasih